oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi untuk membuat video dari fismat nah ini kita akan membahas ulang contoh soal yang ada di buku meriel boas contohnya itu adalah r kwadrat sama dengan kita disuruh membuktikan percepatan dari sebuah partikel yang mempunyai vektor r kwadrat sama dengan vektor r dikali vektor r sama dengan konstan dan vektornya itu ada vektor v kali vektor v sama dengan konstan nah sebelum kita mengerjakan kita akan menggunakan properties atau peralatan ataupun formula d per dt nya itu a vektor a cross vektor b nya itu sama dengan vektor a dikalikan dengan diferensial vektor b terhadap waktu ditambah diferensial vektor a terhadap waktu dikalikan dengan vektor b nah ini yang akan banyak kita gunakan makanya saya tulis lebih dahulu gitu kan oke nah yang pertama kita akan menurunkan satu-satu aja yang pertama kita menurunkan ini jadi r kwadrat oh ini sorry ya ini r kwadrat oke sama dengan vektor r dikali vektor r sama dengan konstan nah kita gunakan proper disini jadi d per dt dikalikan dengan r r sama dengan d per dt kita turunkan di ruas kiri dan ruas kanan nah anggap aja ini adalah a besar dan ini adalah b besar nah sama ya ini a besar ini b besar sesuaikan saja dengan rumus ini nah misalkan ini a besar ini b besar otomatis hasilnya adalah r dikali dr per dt ditambah vektor r dikali dr per dt sama dengan 0 gitu kan terus karena ini sama tinggal jumlahkan saja jadi 2 2 dikali vektor r dikalikan dengan dr per dt sama dengan 0 nah we know bahwa dr per dt itu sama dengan vektor v kan turunan fungsi kecepatan ya turunan vektor vektor posisi terhadap waktu itu sama dengan vektor kecepatan otomatis nah persamaan ini kita bisa buat menjadi 2 vektor r dikalikan dengan vektor v sama dengan 0 atau kita sederhanakan menjadi vektor r dikali vektor v itu sama dengan 0 kan karena r bagi v sama dengan 0 bagi 2 sama dengan 0 nah ini the first statement atau the first equation oke nah kita udah dapat apa ya udah dapat persamaan-persamaan nah persamaan kedua juga sama kita gunakan ini nah kita persamaan kedua v kuadrat sama dengan vektor v kali vektor v sama dengan c kan nah disini vektor disini vektor ini perkalian dot otomatis kita menggunakan proper addition yang sama yaitu vektor a dikali vektor b di diferensialkan terhadap t itu remusnya begini kita sesuaikan saja ini sebagai a gitu kan ini dikali ya ini gak ada dikali ini sebagai vektor a ini sebagai vektor b nah dengan cara yang sama dengan cara yang pertama jadi d per dt vektor v dikali vektor v d per dt c nah semuanya kita turunkan terhadap waktu ya karena disini ini persamaan posisi dan persamaan kecepatan jika diturunkan dan jika diturunkan terhadap waktu masing-masing mendapatkan vektor kecepatan dan vektor percepatan seperti itu karena goals kita itu mencari apa ya mencari vektor mencari percepatan kayak gitu karena ini kita soal membuktikan jadi disini adalah sesuaikan dengan rumus proper list ini kita dapatkan a nya itu vektor v dv per dt gitu kan tambah sama vektor v dv per dt ini dikalikan saja di titik sama dengan turunan c terhadap dt itu 0 karena konstan tadi kan gak ada t nya berarti jadi ini 2 vektor v dikalikan dengan dah dv per dt sama dengan 0 nah kalau disini misalnya lupa oh ya ini udah di titik bener nah dv dv per dt ini adalah fungsi dari percepatan nah turunan vektor bukan fungsi ya vektor turunan vektor kecepatan terhadap waktu itu mendapatkan vektor kecepatan eh percepatan jadi fungsi ini kita bisa terhadapkan menjadi 2 vektor v dikalikan dengan vektor percepatan sama dengan 0 atau vektor kecepatan dikalikan vektor percepatan sama dengan 0 nah ini adalah persamaan kedua second equation eh second equation oke nah selanjutnya 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 kita akan melihat bahwa vektor r dikali vektor v sama dengan 0 nah ini r sama v ini masih bisa kita turunkan karena turunan dari r ini adalah vektor kecepatan dan turunan dari vektor kecepatan adalah percepatan nah berarti disini masih bisa kita turunkan kecuali disini kalau disini bisa diturunkan tapi a ini gak bisa diturunkan lagi turunan dari a kita gak tahu gitu turunan dari percepatan kita gak tahu karena sama ini belum ada satuan selebih percepatan kayak gitu oke kita turunkan ini berarti d per dt sama terhadap waktu vektor r dikali vektor v sama dengan berarti kita menurunkan 0 terhadap waktu kayak gitu kan jadi ini masih menggunakan the same properties properties ini nah oh iya properties ah iya betul properties sama d per dt a dikali b sama dengan vektor a d b diferensial vektor b terhadap waktu ditambah diferensial vektor a terhadap waktu dikali dengan b nah sama disini kita anggap sebagai ini a besar vektor a gitu kan ini sebagai vektor b sama dengan sebelum-sebelumnya jadi hasilnya adalah vektor r dikalikan dengan diferensial vektor v terhadap waktu ditambah dengan diferensial vektor r terhadap waktu dikalikan dengan V sama dengan differential 0 terhadap waktu 0 oke kita lanjutkan nah kita tulis lagi vektor R dikalikan dengan differential of velocity terhadap waktu terhadap waktu itu adalah percepatan sesuai dengan ini differential of velocity terhadap waktu ini dapat A berarti tulis saja sini A ditambahkan dengan differential of ini R ini berarti perpindahan gitu kan vektor perpindahan terhadap waktu ini dapatnya vektor velocity dikalikan dengan velocity sama dengan 0 nah R dikali A ditambah nah coba kita lihat vektor velocity dikalikan dengan vektor velocity ini didapatkan seperti ini vektor velocity dikalikan vektor velocity sama dengan velocity kuadrat dan tidak menjadi vektor lagi otomatis kita tulis velocity kuadrat sama dengan 0 jadi disini vektor R dikali vektor A sama dengan minus V kuadrat oke sampai disini ini the third equation ya oke jadi ini persamaan ketiga nah selanjutnya coba kita lihat di persamaan 1 persamaan persamaan 1 nah persamaan 1 vektor R dikali vektor V sama dengan 0 ini adalah perkalian dot product nah perkalian R dengan V ini dot product kalau hasilnya 0 berarti kan vektor R dikali vektor V sama dengan modulus R dikali modulus V gitu kan sama dengan eh maaf cos theta sama dengan 0 kayak gitu nah berarti karena R dan V ini positif kayak gitu kan jadi ini ditulis aja R V cos theta sama dengan 0 jadi theta cos theta sama dengan 0 theta berarti sama dengan 90 derajat ini mengindikasikan bahwa R ini tegak lurus V atau perpendicular dari V jadi R ini tegak lurus V nah begitu juga di vektor V dan A perkalian titik antara V vektor V dan vektor A ini sama dengan 0 otomatis tapi otomatis eh vektor V juga tegak lurus vektor A tapi kita tidak tahu ya eh di mereka ini masuk di kodran 1 ataupun di kodran 2 sebetulnya di R dan V juga kita gak tahu di kodran 1 atau kodran 2 seperti itu tapi sama-sama tidak tahu tapi sudah jelas sudut antara V dan A juga 90 derajat R dan V juga 90 derajat nah kalau kita gambar seperti ini nah anggap saja tegak lurus misalkan disini R vektor R ini vektor V ini 90 derajat nah A vektor A bisa saja disini vektor A bisa saja disini bisa saja disini nah bisa saja disini kalau misalnya A disini otomatis kalau A nya disini otomatis sudut antara R dan A 0 derajat karena apa? berhimpit kalau A nya disini berarti R dan A dan A ini sudutnya semeninan 0 derajat kan kalau A nya disini otomatis R dan A 180 derajat 180 derajat nah kita tinjau kembali persamaan 3 vektor R dikali vektor A sama dengan minus V kuadrat disini ada minus otomatis kita mengambilnya 180 derajat kita gunakan saja R dikali A sama dengan rumus dot product cos theta sama dengan minus V kuadrat karena disini negatif kita akan mendapatkan cos nya itu juga negatif otomatis yang dapat negatif dikuadran 1 dan kuadran 2 itu dikuadran 2 kuadran 2 yang dapat minus 1 itu 180 derajat otomatis disini modulus dari R itu R dikalikan dengan modulus dari A itu A cos kali cos cos theta sama dengan minus V kuadrat jadi disini R A cos itu 80 derajat sama dengan minus V kuadrat jadi disini R A dikali minus 1 sama dengan minus V kuadrat disini minus R A sama dengan minus V kuadrat tinggal coret jadi R A sama dengan V kuadrat jadi A sama dengan V kuadrat per R dah down jadi ini sudah selesai begitu jadi statement akhirnya ataupun equation terakhirnya itu didapatkan A sama dengan V kuadrat per R nah inilah yang akan kita cari ataupun kita membuktikan bahwa suatu partikel dengan faktor ini faktor posisi dan faktor kecepatan ini memiliki percepatan sebesar V kuadrat per R ini adalah percepatan sentripetal seperti itu oke terima kasih selamat menikmati